Intro Tes tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Video Go Show di map Jarev versi 4 Menggunakan salah satu bis Harianto tim Pekalongan Yaitu Harianto Putra Santri Nah berhubung ini adalah video Go Show Jadi saya belum tau ya mau berhenti dimana Tapi yang jelas kali ini saya akan start Dari SPBU yang ada di Kota Pekalongan Oke penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share Dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Nah oke berhubung ini adalah video Go Show Jadi saya belum tau nih mau berhenti dimana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan memulai perjalanan Dari sebuah SPBU Yang ada di alun-alun Kota Pekalongan Dan kali ini saya akan Mengarah ke barat ya lor Saya akan mengarah ke barat Full via jalur pantura lama Oke yuk langsung aja kita Jus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke kalau gitu langsung kita Meninggalkan bahu jalan Yang lokasinya ada di Seberang SPBU Pekalongan Ini bisi narjainya Kenapa sih nutupin jalan Orang pengen ngasih lihat SPBU-nya gitu kan Soalnya letak SPBU-nya ini tuh unik lor ya Jadi untuk letak SPBU-nya itu Ada di tengah-tengah jalan Yang memisahkan Arah yang mengarah ke barat Sama mengarah ke timur Itu menjadi ciri khas dari Kota Pekalongan ya Pokoknya kalau kalian lagi Mau pulang kampung gitu kan Mengarah ke timur atau mengarah ke barat Terus menemukan sebuah SPBU Yang ada di tengah Sekaligus menjadi pemencah jalan Itu tandanya kalian sedang berada Di kota Pekalongan Oke kalau gitu langsung aja Eh tunggu dulu Ini di sebelah kiri saya Ada stasiun Pekalongan lor ya Nih ini tuh stasiun Tapi gak ada namanya sih disini Namanya itu ada di sebelah sana ya Intinya bangunan yang tadi Itu merupakan Bangunan stasiun Pekalongan Versi Mapjare yang keempat ini ya Oke kalau gitu langsung aja Kita tinggalkan kota Pekalongan Tentunya dengan membunyikan Klakson Telolet Kebanggaan para bocil Ya ini Klakson Telolet Samsuri Ya elah baru pengen bunyiin Klakson Telolet Subarinya lama-lama Eh lampu merah Eh sekarang lampu hijau Aduh mas Andro di prank Sama game ETS nya Oke kalau gitu Sekarang kita kembali Membunyikan Klakson Telolet Samsuri Gueye Oh ya by the way video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar ya Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan salah satu unit piece Haryanto yang menjadi tim pekalongan Yakni Haryanto dengan julukan Putra Santri Dan berhubung saya punya modnya terus punya liverynya akhirnya saya buatkan videonya di hari ini So buat kalian yang mau request boleh kalian komen aja di kolom komentar Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar ya lor Ditunggu aja pasti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu per satu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayangnya ya gak usah bolak-balik nanya Intinya kalau udah saya ACC pasti saya buatkan videonya Oke sekarang ini kita mulai memasuki sebuah daerah dengan aspal berwarna hitam ya Ya emang aspal kan semuanya warna hitam masandro iya juga ya Maksudnya jalannya ini warna hitam ya Kalau dari tadi itu kan yang saya lewati sepanjang saya mulai video Sampai menit keberapa tadi keempat Itu kan jalannya warna putih ya kayak beton Nah sekarang kita mulai memasuki wilayah yang memiliki jalan beraspal Jadi untuk jalannya ini tuh gelap ya lor karena warnanya ini hitam Tapi untuk tekstur aspalnya ini bener-bener mantap sih menurut saya Oke udah hijau lampunya Aduh sorry ya tadi agak frame drop lor ya Sempat frame drop beberapa detik sehingga Eh bukan frame drop sorry freeze ya Freeze jadi diam sesaat Oke sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat Dan disini ada jembatan yang dibawahnya ada sungai kah Oh iya sungai dong Ada sungai lor tuh Saya baru tau dah Efek saya jarang bermain di daerah pekalongan sih ya Jadi begitu ngeliat sungai langsung kaget Soalnya emang udah lama lor saya gak bikin video Di map jareh yang isinya itu start atau mengarah ke kota pekalongan Jadi saya bener-bener kaget waktu tadi ada jembatan yang dibawahnya ada sungai Oh iya sungai Oke lor ini sekarang saya kembali memasuki sebuah wilayah dengan tekstur jalan yang terang ya ini Warnanya tuh putih terang Saya kalau ngelewatin jalan seperti ini malah seneng lor Karena videonya itu jadi terang Tapi kalau ngelewatin jalan beraspal kayak yang tadi Nah itu sebenarnya saya kurang suka Karena nanti hasil videonya itu akan gelap ya lor Apalagi kalau awannya mendung Waduh itu parah sih Udah awannya mendung lewat jalan beraspal Apa yang dilihat coba kan Bawaannya tuh video tuh kayak sumpek gitu Gak enak banget deh Oke ini di depan ada insiden kayaknya Oh iya itu ada bis sahabat kayaknya ya tadi crash Entah sama bis apa By the way di depan saya tuh ada bis tiaramas lor ya Bis tiaramas itu rutenya Malang Jakarta ya setau saya Iya gak sih? Iya lor Eh? Iya gak sih? Apa Bima ya? Aduh saya lupa dah Coba aja kita deketin ya Tadi ada rutenya di kaca belakang Nah ini nih Oh iya Mataram Mataram Denpasar Jakarta Kalau yang ke Mana namanya? Kemalang itu Apa nama PO nya ya? Saya lupa dah Bukan tiaramas lor Aduh saya lupa Nanti saya cari-cari info lagi dah Pokoknya ada mas-masnya juga Bukan medali mas tapi ya Apa gitu? Saya lupa deh Yang ada unit Avanti nya tuh Yang cakep banget Nah lor Saya lupa lor Pokoknya nanti saya bakal cantumin di subtitle aja ya Eh 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 Lah 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 ini kenapa? Iya sabar dong Astaga ini gara-gara jalurnya menyempit Dia langsung ambil kanan gitu lor Astaga Ada-ada aja deh Aduh kacau banget Ditabrak dong saya Dia tiba-tiba langsung pindah lajur ke lajur kanan Karena emang Kebijakan di wilayah ini Itu lajurnya cuma satu ya Baik yang mengarah ke barat Atau mengarah ke timur Itu cuma satu lajur Sedangkan lajur paling pojok Ini dipergunakan untuk Memarkirkan traffic ya Jadi untuk traffic-trafficnya itu Diparkirkan di lajur yang ada di sebelah luar Ya tapi gak gitu juga kan Pindah lajurnya kan bisa pelan-pelan Saya kaget tiba-tiba dia pindah lajur Sembarangan Astaga Oke di perempatan ini kita lurus aja ya lor Jadi nanti kita bakal Memasuki kota Pemalang Dan kemungkinan Saya bakal mengakhiri video ini Di kota Pemalang ya Tapi kalau durasinya nyandak ya Kalau emang durasinya gak nyandak Mungkin nanti saya akan berhenti Di Gak tau sih ya karena video gue show Pokoknya kalian ikutin terus aja Video ini sampai selesai Dan sekarang kita kembali Memasuki sebuah wilayah Dengan jalan berkas pal Pemalang ya Pemalang ya Pemalang ya Pemalang ya Terima kasih telah menonton Oh ya by the way kali ini saya menggunakan bis Haryanto dengan julukan Putra Santri Salah satu bis Haryanto yang masuk ke dalam divisi Pekalongan ya Divisi Pekalongan di PO Haryanto itu dulu namanya Hercules atau Tim Hercules ya Bahkan untuk di kaca atas itu nah ini ada tulisannya ya Tim Hercules Tapi untuk sekarang setahu saya udah bukan Hercules lagi ya namanya Jadi untuk namanya itu udah biasa aja gitu kayak divisi Pekalongan aja Saya kurang paham kenapa nama Herculesnya itu dicopot Tapi kalau dari info yang saya dapat entah bener atau enggak Itu katanya kalau pakai nama Hercules itu masyarakat udah hafal Hercules sebagai PO lain ya Bukan PO Haryanto Makanya tulisan atau stiker Hercules yang ada di kaca atas itu udah dicopot ya Tapi untuk livery yang saya pakai sekarang ini bukan livery terupdate Makanya enggak heran kalau di kaca atasnya itu masih ada tulisan Hercules Sorry banget ya Saya enggak punya livery terbarunya lor Jadi cuma bisa pakai livery ini aja Saya enggak punya livery terbarunya Oh iya by the way saya udah lama juga ya Nggak pake bis harianto Terakhir bikin video pake bis harianto itu Waktu di video harianto basu dewa ya Kalau nggak salah Itu pun tayangnya udah lumayan lama ya Udah sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu Terus setelah itu saya belum pernah lagi Bikin video pake bis harianto Sebenernya ada banyak dari kalian yang request bis harianto Tapi nggak semuanya saya ACC ya lor Kenapa kalau nggak saya ACC ya Banyak penyebabnya sih Yang pertama karena udah pernah saya buat videonya ya Jadi beberapa dari kalian itu request bis harianto Yang udah pernah saya buat videonya Terus kendala yang kedua Saya nggak ada liverynya Jadi ya nggak semua requestan dari kalian saya ACC Makanya kan tadi saya bilang kan Kalau kalian udah request Terus udah saya ACC Nah tapi belum saya buatkan videonya itu tinggal ditunggu aja Tapi kalau kalian request Terus nggak saya ACC ya Nggak usah ditungguin Karena nggak akan saya buat videonya Oke Jadi Cermat-cermat lah Dalam mencerna komentar dari saya ya Atau feedback dari saya Oke-oke Soalnya ada banyak tuh dari kalian Yang komen kan Yang nanyain juga ya Mas Andro mana requestan saya yang pake bis ini Saya udah lama nunggu ini Kok nggak dibikin-bikin videonya Eh ternyata pas saya cek Liverinya itu nggak ada Dan sebenarnya dari awal udah saya bilang Kalau nggak ada liverynya Tapi mungkin orang itu nggak baca feedback dari saya Sehingga orang tersebut ngira Kalau saya punya liverynya Padahal mah nggak ada lor ya Makanya kalian cermati baik-baik feedback dari saya Pokoknya kalau requestan kalian saya ACC Itu biasanya saya komen kayak gini Oke siap ditunggu aja Nah tapi kalau feedback dari saya Cuma sekedar reaction love Nah itu biasanya Requestan dari kalian Nggak saya ACC Atau masih abu-abu ya Antara saya ACC atau nggak Oke Semoga kalian mengerti ya Biar tidak ada miskomunikasi lagi Oke ini kemungkinan saya akan berhenti Di sebuah SPBU yang ada di depan sana ya Kalau kalian lihat di bagian peta Yang ada di atas tengah Di depan sana ada SPBU Dan mari kita ngebut aja Biar durasi video ini tidak terlalu panjang Oke lor ini sekarang saya persiapan Untuk berhenti di sebuah SPBU Yang ada di sebelah kanan saya Wih by the way ini bisa ramayanan lagi konvoy Jarang-jarang saya melihat Dua traffic Dengan livery sama Terus jalan bareng kayak gini ya Seru sih kalau ngeliatin Ada dua traffic lagi konvoy kayak gitu Berasa lagi di relive ya Oke kalau gitu sekarang kita mulai Masuk ke SPBU yang Lah 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 Ya jangan pindah lajur dong Ah udahlah saya ilangin aja traffic dari tadi Bikin emosi mulu ya lor ya Oke kalau gitu sekarang kita langsung Cari tempat parkir dimana ya Atau enggak disini aja lor ya Kita berhentinya Di stasiun pengisian bahan bakarnya Oke kita lurusin dulu Biar enak dilihatnya Nah jadi Saya berhenti disini aja Karena memang durasinya udah cukup Oke lor karena durasinya udah cukup Jadi saya putuskan untuk berhenti Di sebuah SPBU Yang lokasinya ini ada Di dekat kota Pemalang ya Dan kemudian untuk penampilan Dari unit bis yang saya pakai Di video kali ini Seperti ini ya Saya menggunakan bis Harianto tim Pekalongan Yakni HR198 Dengan julukan Ultrasantri Alias tim Semutireng Unitnya cakep banget Aksesorisnya ini Full berwarna pink Nah oke mungkin Segini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like Comment, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah I can only feel you Walking in the distance But I know That is my reality Terima kasih.